Annyasio, sekarang review drama Tale of the Ninth Tale Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku Subscribe, like, dan komen juga ya Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya Drama ini mengisahkan seekor manusia mistis Berwujud rubah ekor sembilan Yang disebut sebagai Guminho Ia bernama Lirang yang tiba di Korea Dan dapat berubah menjadi manusia Berkeliling membersihkan roh-roh jahat di dalam diri manusia Yang membuat kekacauan Namji Ah Ia adalah seorang produser TV yang berbakat Ia sedang bekerja untuk program yang meliput tentang mitos-mitos urban Dengan mental baja Ia tak akan berhenti sebelum menemukan sesuatu yang tak biasa Apabila temuannya itu tak berbahaya Maka G.A. akan menampilkannya pada penonton setiap programnya G.A. bertemu dengan Lirang yang muncul dengan penampilan sempurna dan terlihat nyata Lirang sangat tampan, pintar dan juga bugar Ia terlihat sangat pantas diundang di acaranya Bahkan Lirang mengaku sebagai mahasiswa miskin yang sedang berjuang di Seoul Tapi G.A. dengan mata yang jeli bisa melihat kalau Lirang berbohong Karena sepatu yang dikenakannya cukup mahal Akhirnya Lirang memberikan petunjuk dan membuat G.A. bisa membuka mata Siapa Lirang yang sebenarnya Dan kejadian aneh pun terjadi dalam hidup G.A. Leon Ia adalah kakak tiri dari Lirang yang sangat menawan Dan disebut sebagai Guminho paling berbahaya Hidup di antara manusia Ia harus dihukum setelah menjadi penjaga gunung yang sangat tinggi derajatnya Tapi karena mencintai seorang manusia Dan seorang wanita Ia pun dihukum oleh dewa Ia pun sangat berharap sang wanita berenkarnasi Dan bertemu dengan dirinya lagi Lirang adalah setengah manusia dan setengah Guminho Karena ia berasal dari ibu yang seorang manusia Tapi ia sangat jijik pada semua manusia Dan tatapannya selalu sinis Ia pun mencoba menggoda manusia setiap hari Untuk membantu kesulitan mereka Tapi imbalannya adalah Mereka harus mengabulkan permintaannya Termasuk mengambil Barang berharga di dalam tubuh manusia Setelah semua terkabul permintaan Dari sang manusia Lirang pun meminta bayaran yang mahal Untuk keinginan duniawi mereka Lirang pun mencoba Semua yang tak bisa dilakukan manusia Dengan kekuatannya Sementara Leon sebagai Guminho Mencoba hidup layaknya manusia Dengan terus menaati peraturan dewa Tapi Lirang mencoba membuat kakaknya Mendapatkan hukuman dari dewa Dengan menggoda sang kakak Bertemu dengan Jiah Yang sangat mirip dengan cinta pertamanya Apa yang akan dilakukan Leon Untuk membuat sang adik Tak mengganggu hidupnya lagi Apakah Jiah bisa membongkar Semua kejadian yang aneh Dalam kehidupannya Apakah Jiah bisa bertemu Dengan ayah dan ibunya Yang tiba-tiba menghilang Saat kecelakaan Lalu apakah Leon Bisa mendapatkan cintanya kembali Setelah A.M. berenkarnasi Komentar gue sama drama ini Drama yang menurut gue Punya daya tarik sendiri Karena nonton ini tuh Gak cuma karena ada lidung wuknya Gue nonton drama ini Ada si Kim Boom Dan dia tuh comeback Si Priya Lesumpipi ini ya Dengan wajah yang masih imut banget Kayak anak SMA Padahal umurnya tuh udah lebih dari 30 tahun Gue sih sebenernya gak begitu suka Sama lead mailnya ya Karena tuh dia sebelumnya Actingnya tuh jadi pelakor gitu Dan selalu ngerebut pacar orang Tapi di dua drama sebelumnya Dia tuh dapet lawan main Yang bagus banget Dan menurut gue Dia jadi kebawah Actingnya jadi bagus Apalagi Pas panik Ketakutan Karena Imoji yang tiba-tiba Masuk Ke video yang dia tonton Itu Actingnya menurut gue Real banget Ketakutannya Ini tuh jenrenya Menurut gue Kayak Huayugi ya Jadi Ada scene-scene Yang bakal Lo akan tutup layarnya Karena emang agak serem Kayak keliatan Zombie-nya lah Apa gimana ya Dan gue masih inget banget Pramal Yang ternyata Gak punya bola mata Hitam Jadi dia pake Kaca mata Pas dibuka tuh putih Semua gitu Nah Itu yang menurut gue Bener-bener deh Itu menakutkan Terus Pas Lirang juga Diserang sama zombie Di hutan Itu juga menurut gue Scene yang gak gue tonton Gue tutupin sih layarnya Jadi gue cuma baca Bagian translate-nya aja Kalau emang Ada adegan yang Serem-serem Menurut gue Kalau Drama ini ngagetin Sih Gak juga Gitu Cuma Adegannya itu Agak Nyeremin Karena ada orang mati Tapi cara matinya aneh Karena itu pengaruh Kekuatannya Lirang ya Misalnya tuh Tiba-tiba Si orang ini Suka makan daging manusia Bahkan Dia bisa makan daging mentah Kayak zombie gitu Dan yang lebih nyeremin lagi Tiba-tiba kayak keselak gitu Dan Dia matinya itu Gara-gara ada rambut Yang keluar dari Tenggorokannya Wah Gila itu Serem banget Menurut gue Indrama juga Ngasih tau Ke penonton Kalau di jaman sekarang itu Banyak orang yang Menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan Sesuatu Walaupun dengan Cerai mistis ya Tapi Kita juga harus Bayar dengan Apa yang ada di tubuh kita Kayak cerita Salah satu Anak yang Pengen banget Ketiga temen Bapaknya mati Akhirnya dia Minta tolong Sama lirang Dan bayarannya itu Dengan kakinya dia Dan ada sosok Lain lagi Yaitu Tokoh Imogi Yang Dia tuh Dilahirkan kembali Dari darahnya Jia dan juga Arwah manusia Dan dia Makan tubuh manusia Kayak menghisap Semua jiwanya Sampai ke tulang-tulangnya Doang Dan Dia sangat terobsesi Sama Jia Karena pingin Jadi penggantinya Tapi ya Untungnya ada si Leon Yang bakal Nolongin Jia Karena sebelumnya Itu Aem Itu harus mati Karena Tubuhnya tuh Dirasuki sama Imogi Makanya Leon gak mau Melakuin kesalahan Yang kedua Dengan memburu Imogi Itu pake caranya Sendiri Di drama ini Ada juga Banyak adegan Kissnya Yang Karena kan Leon akhirnya Jatuh cinta Dengan Jia Yang Emang mirip Wajahnya sama Aem ya Selain cerita Leon sama Jia Ada juga pasangan Shinju Sama Uri Yaitu Rubah Tapi Jadi dokter hewan Dan Rubah yang dari Rusia itu Diselamatin Sama si Lirang Mereka Akhirnya Jatuh cinta Dan ada Cerita-cerita Lucu juga Dari keduanya Dan cerita Sedih juga Ini Ceritanya tuh Happy ending Dan ada Pengorbanan Disini Kalian akan Nonton Pengorbanan Apa yang Akan terjadi Di drama ini Gue gak akan Bocorin Buat kalian yang Udah nonton Kalian akan Tahu Siapa yang Akan berkorban Tapi buat yang Belom nonton Mendingan nonton Karena Gak nyesel Kalian buat Buang-buang Kuota Untuk nonton Drama ini Menurut gue Ini drama Gak ada Yang kurangnya Semuanya bagus Pemainnya bagus Editnya juga bagus Pokoknya Semuanya bagus Bahkan Penggambaran Waktu Si Leon Sama Si Jiahnya Itu Nikah Itu Menurut gue Ada Bunga-bunga Berterbangan Itu Gak keliatan Tempelan Tapi Beneran Juga Jadi Ini tuh Gak ada Kurangnya Menurut gue Drama ini Oke guys Sekian bahasan Gue Tentang drama ini Semoga kalian Suka ya Kamsahami Dengan nonton Gue sih berharap Semoga Kim Bum Bisa dapet Drama Jadi lead male Dan jadi Orang baik ya Annyeonghaseyo Sampai jumpa Di review drama Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa